Kok agak sih takut dengan draft yang dibiliki sama Morph? Kenapa? Kenapa tuh? Karena mereka punya 1,2,3,4 magical damage Dan itu bisa berpengaruh dengan ada Divine Judgment yang dibiliki sama seorang kajak Ketika ditarik bisa dikombokan mungkin dengan ada Matilda, Soulbloomnya Atau mungkin Farsha disini terkadang dari Feeder Ice Rack Jadi banyak banget option yang bisa dilakukan dengan seorang kajak Betul sekali dan kita lihat disini sudah terjadi kerusuhan yang sangat luar biasa di bagian Mid Morph dan juga Evo, sepertinya mereka berebutan Minimum Iya, dan dari seorang Violet sendiri juga harus berhati-hati Karena memang Violet ini kan terlalu banyak option buat senjata Kayaknya dia punya 4 Dia satu bisa jadi sniper, dia bisa jadi... Apa ya? Aku bingung mau nyebutin ya? Bomber Terus bisa jadi rifle Satu lagi Ya pokoknya banyak banget optionnya Dan dia harus bener-bener diset 2 senjata apa yang mau dia pakai ketika dia mau melawan seorang kajak Karena jaraknya kajak itu dengan adanya ring of order dan juga defense adjustment itu cukup jauh Iya defense adjustmentnya itu dia menyusahin Bener Dan gak bisa di purify sama sekali kan, makanya mereka gak ada yang ngambil purify Betul banget dan kita lihat disini Untuk tim line atas ini sudah bener-bener kayak di backup banget abis-abisan kanan Mungkin mereka mau ngejadiin batrisnya ini sampai jadi itemnya ya Iya Biar supaya gak keganggu juga farmingnya Betul banget Dan kalau kita lihat dari ininya Dari sisinya teman-teman dari evo sendiri dia lagi bingung Kayak harus mengambil decision ke arah mana tapi ternyata merasa Dan first block diamankan langsung oleh tim Morph, Morph kali ini ya Aku ampe bingung lah Wow luar biasa sekali Dan kita lihat disini sepertinya tim Morph juga sudah mulai mengganaskan diri ya Iya betul sekali dan mereka mau coba untuk Karena mereka punya advantage early sih kalau menurut aku Hero-hero mereka tuh hero-hero yang bisa bermain dengan cukup early dengan adanya seorang Memubami situkan paksanya lalu juga dengan adanya yield situk aja Tapi turtle juga berhasil diamankan kali ini Iya turtle bisa diamankan oleh tim Morph disini dan sepertinya tim evo juga terlambat ya Untuk ngerusuh di turtle nya itu sendiri di turtle yang pertama Dan kita lihat disini Iya terjadi adanya barter nih Barter dari tim evo dan tim Morph sendiri nih Yang dimana tim evo sudah di knock off itu si jenny Jenny Dan juga dari tim Oh tapi dari tim Morph itu sangat dirugikan Karena tadi yang di terpikok itu adalah mikasa Iya betul sekali Jadi mereka masih bertukar 2 untuk 2 kali ini Dan sejauh ini goldnya masih tidak terlalu jauh Seperti yang kita lihat sebelumnya nih ya Memang kalau menurut aku Mereka itu sama-sama punya kemampuan farming yang cukup sama Tapi bedanya disini adalah Rotasi mereka yang harus bisa di decide banget Menurut aku yang bisa ngangkat benar-benar dari rotasinya disini adalah Mau membangun juga LA Jadi masing-masing itu punya pemain-pemainnya Emang harus mereka tugaskan banget Untuk dapetin gaining di early Kalau enggak ketika mereka nggak punya vision Mereka nggak punya apa-apa Mereka nggak bisa dapetin keuntungan sama sekali Reward Manipulation Reward Manipulation nya juga langsung dibuka nih Berasa kayak gelar ticker ya oleh jenny sendiri Dan langsung mempick off satu orang dari Bill Di morph dari Hope Dan kita lihat disini Iya Cincau sudah mengeluarkan cyclinnya Dan kita lihat disini Langsung di pick off begitu saja Luar biasa sekali Tapi seperti yang si Cap disini Juga sudah mulai kewalahan Karena dia sudah diince Tapi dia masih bisa selamat Tapi terkena trap Iya Dan tapi untungnya tidak ada yang mengejar nih dari tim Evose Iya sayang sekali nggak ada yang bisa ngejar dari tim Evose ya Dan dari seorang Orang tadi kalau misalnya ngejar bisa kan Iya dapetin satu poin lagi ya Iya keuntungan dari tim Morb sendiri sebenarnya ya Tapi kalau nggak kayak gitu Kalau kayak gitu terlalu resiko nggak sih Kayak ada chance Iya takutnya di HBD kan Iya betul banget Dan Bill juga kali ini sudah menyelesaikan Kalimity Reaper Dan itu bisa jadi salah satu item yang bisa kasih penit Sorry critical damage cukup tinggi Dengan adanya item tersebut Tapi Peter Isaac di atas Belum bisa dapetin siapa-siapa ternyata Dan tadi sepertinya juga kita lihat disini Dari tim Evose Tadi udah mulai nyemprot-nyemprotin ya Nyemprot-nyemprotin kerannya nih Dari tim Dari Batrix nya sendiri Dan kita lihat disini Satu persatu dari tim Evose Sudah mulai men-setup nih Siapa tahu kan ada yang bisa dicolong dan dicuri Ini dari Lord nya sendiri Tuttle nya Tuttle nya tapi bisa diambilkan oleh tim Morb Dan kita lihat disini Double kill didapatkan oleh tim Evose Walaupun dengan keadaan kondisi disini Darahnya udah sekarat semua Tapi tidak ada yang terkena knock off sama sekali Betul Karena memang juga kalau kita lihat Sebenarnya cincang tadi udah masuk Tunggara dari saya keingin itu Cukup bagus untuk mengincar Tapi sayang sekali memang Violet itu free banget Lihat barusan Iya disemprot lah tuh Lihat barusan level nya benar-benar sakit banget Dan ngasih damage yang sangat besar Karena dia juga baru menyelesaikan Blade of Despair nya Itu jadi satu item yang emang Ngasih power pick banget buat seorang Violet Tapi saya inginkan sudah bisa dicolong Violet nya juga tadi langsung di pick Oh begitu saja Karena dia ada di tengah-tengan nih Antara Di antara Momoba Di antara Mikasa Dan juga di antara yang pakai Ini tadi siapa ya Cicau Iya Iya Jadi emang rame banget ya Dari seorang Caramel Jadi bisa di take-down di arah depan sana Tapi Momobami juga dari tadi Wow Wow Luar biasa sekali dari LW nih LW langsung ngelihat Kalau Momobami tadi lagi nge-ulti Dan langsung di Digit gitu saja Di Batem Koopa Iya Dan Koopa health nya juga tadi sebenarnya Betul Jadi Sudah dapetin satu gigitan Ketika sudah digigit Ya mereka coba untuk dapetin Ke arah damage Tapi damage nya dari seorang Violet Itu ngasih burst banget ya Apalagi dia tadi ngambil ke arah rifle kan Rifle nya langsung ngasih Semprotan-semprotan manjah ceritanya Iya betul sekali Dan kita lihat di sini juga untuk Evo Mereka sepertinya sudah mulai pelan-pelan set turtle ya Kadang-kadang turtle sebentar lagi keluar Dan di sini juga Oh Cincaw Cincaw kena trap Padahal tadi dia udah mengeluarkan soulbloom nya Betul Sayang sekali gak bisa ngejar ya Walaupun ada guiding man Juga tetap aja tertinggal Karena ada fun juga dari seorang foto vupa Iya dan ternyata Mikasa juga tadi terpik off begitu saja ya Sayang sekali sebenarnya Benar banget Dan juga 47 kali ini dengan kondisi gold Yang masih tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lain Tapi Pika 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 Finally bisa kita takedown Iya Padahal aku kira tuh dia bakalan ngegendong salah satu dari itu Tapi udah acang-acang kan sebenarnya Benar tapi belum dapet momennya ya Belum dapet Ya kita lihat sepertinya akan ada Free turtle yang diperoleh oleh tim Evo Karena tim Morph juga sebenarnya mereka agak sedikit Gak sadar sebenarnya Gak sadar kalau misalnya tim Evo itu Sedang melakukan set turtle Betul Dan dari seorang just now juga disini dia masih butuh item sih Kalau menurut aku dia masih ini masih menit 7 Dalam kolon dalam progress item pun dia masih Mungkin menyelesaikan brute force saja Atau masih mendapatkan penajaran talisman dalam itemnya Sedangkan dia masih book off item-item lainnya Untuk ke follow up yang misalnya lainnya Ke cincau Dan akan ke cincau terpick off Oh enggak masih bisa selamat Pick off masih bisa kabur Cincau Cincau masih bisa kabur Kok jadi pick off Aduh Aduh LW udah mulai nekat dengan badem kupanya nih Dia bener-bener gak peduli banget sama Tourette yang ada disitu Dia langsung lagi langsung dikejar gitu aja Tapi sepertinya disini Kita lihat backup juga yang luar biasa sekali dari tim Morph Betul Yang akhirnya tim Evos memutuskan untuk narik-narik Mundo dulu Karena kan sebentar lagi juga ada Lord nih Bener Bapak Lord yang terhormat akan keluar guys Bapak Lord yang terhormat akan keluar kali ini Dan mungkin nanti bakal jadi pick yang lumayan banget Tapi Tourette di sisi 1 pun sudah dirapatkan sama temen-temen dari sisinya Evos sendiri Dan sisinya Morph cuma bisa bermain dalam high ground Kalau kita ngomongin sedikit high ground disini ya High ground bisa cukup oke banget dari sisinya Morph Tapi bukanlah Dan kita lihat disini satu persatu sudah di pick off begitu saja Mikasa Momoba meter pick off begitu saja Dan disini sepertinya ada kelengahan dari tim Morph sendiri ya Yang dimana Bill Oh aku kira tuh Bill nya bakalan ditempel juga loh sama pika nya Tapi dia langsung flicker ya Langsung flicker untuk menyelamankan diri juga Karena kondisinya memang agak sedikit tidak ter-stun juga Jadi masih bisa untuk sedikit mundur lah istilahnya dari temen-temen Morph sendiri Tapi tertentu ketiga tertentu terakhir sebenarnya tentu lagi bakal berubah jadi Lord sih Tapi gapapa lah ya daripada nanti ketinggalan gold gitu kan Dan nyari aman juga sebenarnya walaupun mereka sudah untung gold 2000 ya sekitar 2000 Dan mereka juga kali ini masih menunggu banget Dan ternyata oracle sudah dijelesaikan sama seorang pika kali ini Pika menyelesaikan oracle jadi hijaannya bakal jauh lebih banyak lagi dari seorang pika dari glunya Dan itu harusnya bakal jauh lebih tanggi untuk menahan magical damage dari seorang just now limit Dan kita lihat disini Ya satu persatu hampir saja ter-pik off Hampir Hampir ter-pik off tapi ada backup yang luar biasa sekali dari tim Ewos Dan disini juga Mikasa di-back off Bagus banget cantik banget oleh tim Morph Ya dan Mikasa juga dari tadi gak berani pede untuk maju sih Karena memang mereka tahu juga hero-hero yang dimiliki sama temen-temen dari Ewos Hero-hero yang bisa nge-pik off apalagi dari seorang Elway Elway di situ Popol Kupa-nya, Byton Kupa Lagi disini juga dari Elway Ternyata menariknya lagi adalah Elway gak bikin ke arah Almas Biasanya kalau kita lihat dari pemain Popol Kupa Mereka lebih fokus ke arah Almas Mereka tersedangkan kalau kita lihat dari seorang Popol Kupa kali ini dari Elway Ya udah courage mas aja gak apa-apa Yang penting bisa ngejar dan bisa balik Jadi dia lebih main defensive dan juga offensive mechanism dari seorang Elway Iya dan ditambah lagi tadi juga beberapa kali Aku lihat dari sibilnya sendiri justru dia mau nge-define Tapi gak jadi karena disitu dari tim Evosnya juga langsung semuanya nge-backup nih Iya Walaupun jadi walaupun tadi ketarik ke defense tapi tetep aja Akhirnya ujung-ujungnya si buildnya sendiri yang mundur Iya karena buildnya juga jadi agak sedikit bingung Ketika aku tarik aku harus tahu siapa yang aku tarik bisa langsung dapetin satu point kill gitu loh Bagus Dan kita lihat disini Karamel hampir saja terpikir Karena mau membahami tadi juga bagus banget ya tiba-tiba langsung ngeluarin meteornya yang ada nih Sampai mau membahami sayang sekali kali ini berhasil dapetin karena seorang Karamel Karamel ter-take down tapi lihat sebelah sana Masih ada real world manipulasi di sebelah sana Jenny Cukup menyakitkan hati dan jiwa Sampai lihat sebelah sana Mikasa Masih mengunggalkan Dead Sonata dan juga Vader Ice Rack di sana Karena mau membahami cycle yang ingin kali depan tapi apa yang bakal terjadi Ternyata Cincau masih mencoba untuk bulan dengan The Guiding Wind dan malah mempalin suara Pika Karena ternyata Pika nya masih diajak berdansa Wah luar biasa sekali permainan dari Evos dan Morph ini Dan kita lihat sendiri dan langsung di pick off begitu saja Pika di pick off oleh Morph yang dimana disini Morph tersisa Oh Morph gak ada yang terkena knock off satu pun Dan dari tim Evos tersisa Jenny dan juga Violet serta Karamel yang baru hidup Iya dan kali ini Lordnya juga sudah mulai Oh dia mencoba untuk diambil tapi malah ter-reset ya Sayang sekali disini jadi harus di-reset ulang Dan temen-temen dari Evos harusnya coba untuk Tahu posisi dari temen-temen Morph sendiri Cincau nya harus bisa Wow di pick off begitu saja nih Dan langsung deh di-define Bill men-define Karamel ditarik gitu aja Dan kita lihat disini Akankah oh di double kill Dan di killing seperti dibalikin Di triple kill Akankah mendapatkan Maniac? Oh enggak Karamel gak napsu Karamel lebih memilih mundur mungkin untuk Saptel Eh Saptel Saptel Lordnya sendiri What? Tadi Electro Final Blownya benar-benar mind-blowing sih Iya Aku kayak cukup kaget Karamel pede banget untuk masuk Dan ketika dia masuk Dia ngasih Sunrise yang damage yang lumayan besar sekali Karena temen-temen dari Morph sendiri Sampai dia bisa dapetin triple kill Gak dapet Maniac yes Tapi dia tadi Berhasil gak dapetin 4 hero sekaligus Berhasil tapi dengan satu Lord yang bakal bergerak ke arah top lane Betul banget Dan disini ya kita lihat Jinchow Jinchow Dia lebih memilih untuk Ngebersihin lane ya Ketimbang langsung Ngusir Ngusir tim EVOS dari lahannya Morph sendiri Kayak gitu Dan kita lihat disini Pika Pika berusaha Siapa tahu kan ya Ada yang lewat disini Dan bisa dia gendong gitu kan Dan tidak terlepaskan ya Iya Dan kalau kita lihat juga 13 menit ini ya Yang dilakukan dari satu yang lainnya Adalah kejar-kejaran movement gitu loh Ketika satu maju Satu lagi coba untuk mundur Satu lagi coba untuk ke team fight Satu lagi coba untuk ngambil point kill gitu loh Mereka mencoba untuk pick up satu dengan yang lainnya Tapi belum ada yang bener-bener Gak ngacauin seperti yang dilakukan sama Satu kali tadi sama Mikasa dan juga sama Karamel Tapi lagi-lagi kita play Iya dan kita lihat disini Sepertinya dari tim Morph Ya dari tim Morph Sudah mulai tergencet dan terpush Begitu saja Dan tapi lihat kita lihat disini Satu persatu dari tim Morph Sudah mulai diknock off Begitu saja oleh tim EVOS Tapi kita lihat disini Sepertinya Pika Pika hampir pick off begitu saja Tapi tidak Karena ada backup-up yang luar biasa sekali Dari teman-temannya sendiri Masih pinur Isaac yang sangat bagus dari Secara Momo Bami Tapi langsung dikikitin sama Kupa Apa yang bakal terjadi kali ini LW Akankah mereka coba untuk memaksakan untuk maju Nah sepertinya iya Tapi kita lihat disini Karena backup-nya sangat luar biasa juga Karena ada juga Minion Jadi mereka lebih memilih buat sabar Tapi disini kita lihat Terima kasih Momo Bami Dan langsung digelar tickernya Dan mega kill Didapatkan oleh tim EVOS Bahkan bayangkan sampai menggunakan snipernya Ke arah base dan karamel Jom in Apa emang itu Jadi base-nya pasti tertahan Sampai sekarang Momo Bami masih mencoba untuk defense Feeder Eye Strike Tapi satu hembusan nafas lagi Bye bye goodbye Victory Victory Tid Perniatur